Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dimana kali ini saya ingin membahas mengenai Rema Ratu Adil tahun ini Yaitu bangkit dan jadilah pemenang Dimana Ratu Adil diperintahkan untuk bangkit dan menjadi sosok pemenang Dimana Ratu Adil ini berasal dari kalangan rakyat jelata atau rakyat miskin Jadi Ratu Adil itu bukan orang kaya, bukan darah biru, bukan keturunan ningrat ya Dan juga bukan keturunan ya para orang-orang kaya lah Ratu Adil itu dari keturunan rakyat jelata atau rakyat miskin Jadi Ratu Adil tahu rasanya menjadi orang miskin Dan jelas juga dikatakan di dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya Ratu Adil berasal dari keluarga yang rendah iman Rendah iman atau rendah keagamaan Tapi, tapi Walaupun Ratu Adil berasal dari kalangan keluarga yang rendah agamanya Tapi sosok Ratu Adil ini benar-benar sangat kuat keagamaannya Karena apa Ratu Adil belajar dari latar belakang dia Dan mengubah hidup dia menjadi sosok yang kuat keagamaan Di mana setiap tahun-tahunnya dan setiap bulan-bulannya Ratu Adil selalu, selalu dan selalu Berusaha untuk meraih mendapatkan remah dari Tuhan Mendapatkan remah dari ilahi Dan di mana untuk tahun ini Ratu Adil mendapatkan satu remah pokok Yang dia pegang dengan sungguh-sungguh dan dia yakini dengan sungguh-sungguh Di mana remah ini berasal dari kitab Ephesus Pasal kelima ayat keempat belas Yang bunyinya Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah, bangunlah Hai, kamu yang tidur Dan bangkitlah Dari antara orang mati Dan Kristus akan berjaya atas kamu Di mana Ratu Adil diperintahkan Untuk bangun dan bangkit Bangun itu berarti kan Mungkin dulu-dulunya dia sedang tidur Dia bangun dan bangkit Untuk menjadi orang pemenang Karena apa? Cahaya Kristus menyertainya Dia diperintahkan untuk menjadi sosok pemenang Di tahun ini Dia mulai menjadi sosok pemenang dan berjuang keras di tahun ini Untuk menggenapi remah Tuhan di dalam hidup dia Di mana Ratu Adil ini Benar-benar berjuang keras Benar-benar luar biasa perjuangannya untuk bangkit dan menjadi pemenang Sesuai remah yang diberikan Tuhan Kepadanya Kalau Walaupun kalau dia diberi remah Tapi tidak dijalankan Tidak diusahakan Tidak diperbuat Sia-sia Maka dari itu Ratu Adil sungguh luar biasa perjuangannya untuk bangkit dan jadi pemenang Karena Tuhan ingin Menjadikan sosok Ratu Adil ini Menjadi kepala Bukan ekor Menjadi atasan Bukan bawahan Menjadi Tuhan Bukan budak Itulah yang diinginkan Tuhan Di dalam hidup Sang Ratu Adil ini Dan Tuhan selalu menyertai Mengikuti proses kebangkitan perjuangan Ratu Adil yang luar biasa Dan Tuhan sendiri Akan menyatakan mujizatnya kepada Sang Ratu Adil Ketika Ratu Adil benar-benar percaya dan yakin atas imannya Bahwasannya Tuhan Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan Dan tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan Karena semuanya sanggup dia lakukan dan dia perbuat Jadi maka jadilah sesuai ganda Tuhan Dan dari video ini Ambillah sisi positifnya Dimana Kamu harus bisa bangkit Bangun bangkit Dan jadilah pemenang Kamu harus bisa bangun Dari rasa malas kamu Dari zona nyaman kamu Dan kamu harus bisa bangkit Buktikan kepada dunia Kamu bisa jadi pemenang Atas hidup ini Ambil sisi positif Pengajaran dari video ini Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga notifikasi loncengnya Supaya kamu tak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Dan berikan komentar kamu di kolom komentar sebanyak-banyaknya Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini Sampai habis